Intro Sudarlun Wali Nanggroh Aceh Malik Mahmud Al-Haytar prihatin saat mendengar bahwa ribuan artefak peninggalan sejarah Aceh dijual ke luar negeri. Hal itu ia dengar saat mengunjungi Aceh History Expo di Kompleks Museum Aceh selasa 7 Agustus 2018. Wali Nanggroh Aceh yang meninjau langsung pameran itu melihat beberapa koleksi milik pribadi maupun kelompok peserta pameran. Sampai sekarang kita sudah punya 2.200 koleksi. 2.700 koleksi. 462 koleksi manusia. Saat mengunjungi koleksi pedir museum, mapesa dan cisa, Wali Nanggroh menyesali pembangunan di Aceh yang mengabaikan keindahan masa lalu. Pembangunan di Aceh Malik Mahmud Al-Haytar di Aceh Malik Mahmud Al-Haytar. Pembangunan di Aceh Malik Mahmud Al-Haytar. Pembangunan di Aceh Malik Mahmud Al-Haytar dari Sarai. Tentang tersebut. Pembangunan di Aceh Malik Mahmud. Malik Mahmud pun menyesali saat ia dengar bahwa ratusan mata uang Aceh telah dijual ke luar negeri. Dan kita bagi orang Aceh harus bangga dan prisa. Dan saya harapkan banyak lagi putra-putra, putri Aceh yang cinta pada sejarah dan turut sama-sama kita menestarikan. Menyungkil sejarah-sejarah Aceh yang sudah agak hilang dan kita menestarikan. Mudah-mudahan musium ini nanti akan lebih besar lagi daripada apa yang ada sekarang ini. Pameran yang diikuti oleh para penggiat sejarah Aceh ini juga memeriahkan pekan kebudayaan Aceh atau PKA ke-7.